Hai Sobat Youtube, selamat datang di channel Hando Kops Di video ini saya akan berbagi pengalaman lagi berbisnis di internet Dulu awalnya itu antara gak sengaja ya Di awal memang modal saya itu ya hilang gitu lah Karena ada kendala di perpajakan Saya impor barang gitu Kemudian karena banyak, karena pertama kali banget ya Disitu kan saya gak tau apa-apa soal perpajakan kayak biajukai PPNnya itu berapa, perhitungannya kayak apa itu saya gak tau Jadi impor banyak, begitu udah di impor Nah disitu untuk tunggakan pajaknya itu tinggi teman-teman Jadi intinya disini nanti akan saya ceritakan Bagaimana cara mendapatkan 1 miliar pertama Yang saya dapatkan secara pribadi ya Dari pengalaman saya pribadi tentunya mungkin beda Pembisnis beda pengalaman Jadi disini itu saya awalnya impor barang Tapi nanti akan saya ceritakan disini Saya akan melakukan perjalanan terlebih dahulu Untuk mencari tempat yang enak gitu lah Untuk digunakan rekaman Kalau di dalam mobil gini kurang enak teman-teman Ya sekalian saya lagi refreshing ya Dan maaf sebelumnya karena Saya belum bisa rutin bikin video Sebab lagi banyak kesibukan bikin website Untuk klien saya freelance ya Kemudian untuk mengembangkan bengkel juga Oke lah langsung aja saya akan berangkat Engine on AC dan Let's go Dan saya nggak rekaman di rumah Karena ya belakang rumah saya itu Ada beginian teman-teman Jadi berisik Nah itu rumah saya yang disitu Ya jadinya mau nggak mau Harus keluar rumah lah Nyari tempat yang nyaman gitu ya Nggak berisik Tapi ya maklum aja ya Karena masih ada beberapa kaveling Yang memang lagi proses bangun Mungkin baru laku Atau memang baru Untuk jadwal dibangunnya Ya yang jelas Apa namanya Sebentar lagi Udah full sih Dan nyaman Kalau masih proses pembangunan Memang bakal ada Apa namanya Alat berat dan lain sebagainya Jadi dimaklumi aja Dan balik lagi ke bahasan yang tadi Yang jelas Semua yang saya jalankan Kalau urusan bisnis Tidak ada yang instant teman-teman Proses di awal itu Berat atau tidaknya Memang relatif ya Tapi kalau saya Saya nikmati teman-teman Kalau gagal Ya setidaknya Waktu dan tenaga Serta pikiran Itu menjadi pengalaman Secara garis besar Berbisnis Itu kayak bertani teman-teman Di awal itu Pasti kecil dulu Nanti akan tumbuh Bertahap-bertahap Besar hingga berbuah Nah berbuah itu Baru saya anggap Hasilnya teman-teman Itu pun harus Tetap dirawat Agar tetap berbuah Ya memang Kalau kita bertani Buahnya itu musiman ya Tapi kalau kita berbisnis Itu kiasannya Bukan musiman Tapi tren-trenan teman-teman Kalau bisa Cerdas membaca tren Bisa Apa namanya Memaksimalkan perform Nah kita akan profit Maksimal Ya kayak pohon-pohon Yang teman-teman Lihat inilah Ada yang tinggi Ada yang biasa aja Ada yang tinggi banget Ada yang gerumbel ya Daunnya Jadi untuk hasil itu Ya setiap orang Atau setiap petani Pasti beda-beda lah ya Dan itu sudah Ya suatu kewajaran Kenaturalan Karena hidup pun Berputar Naik turun Dan ke depannya nanti Mungkin akan saya buat Edukasi bisnis gratis Teman-teman Tapi mungkin di 2024 ya Karena 2023 itu Saya mau fokus Mengembangkan Bisnis Offline ya Offline Kemudian ya Campur sama online juga sih Karena Kalau offline aja Mungkin Pagi sampai siang Bisa lah dikerjain Kalau sore Sampai malam Kan waktu nganggur ya Banyak sekali Untuk Yang bisa kita manfaatkan Waktu tersebut Untuk mengembangkan Bisnis yang lain Jadi saya pecah Waktu jadi dua Dan ini Bentar lagi Udah mau nyampe Teman-teman Ini tinggal lurus Aja nanti belok kanan Teman-teman Dan ini Saya tinggal Nyari posisi samping Kiri aja Teman-teman Untuk parkir ya Oke kosong Masuk Nah Disini dia tempatnya Oke teman-teman Langsung aja Saya akan turun dulu Nah nanti akan Saya ceritakan Proses saya Mendapatkan Satu miliar pertama Cuma dari Kerja sampingan aja Pokoknya ada tempat lah Teman-teman Udah disini aja ya Yang penting Bisa rekaman Dan Disini Cukup rame Teman-teman Bisa dilihat ya Ini banyak banget Kena kendaraan Yang sudah parkir Jadi ya biar gak malah Langsung aja lah Kita mulai Saya akan buka Laptop saya terlebih dahulu Teman-teman Dan saya akan tunjukin 100 ribu USD Pertama saya Yang saya dapatkan Hanya dari Kerjaan sampingan Dan kerjanya Intinya konsisten Tapi Kalau kita Apa namanya Masih pemula Mungkin butuh untuk Menguasai teknik-tekniknya Terlebih dahulu ya Saya nyalakan terlebih dahulu Nah ini bisa dilihat teman-teman 100 ribu 200,63 USD Teman-teman Ini untuk totalnya Untuk sebulannya Mei dapat segini Juni dapat segini Naik turun ya Sekarang pun yang Juni itu turun Jadi Ya wajar Karena Apapun usahanya Atau bisnisnya Pasti income itu naik turun Teman-teman Kecuali kalau kita kerja di pabrik Atau di kantor ya Biasanya bayaran tetap Mungkin ada Bonus-bonus Kayak THR Di akhir tahun Atau bonus Prestasi Dan lain sebagainya Saya kurang tahu ya Untuk kerja di kantor Semacam itu Yang jelas Kalau usaha Atau bisnis Pasti naik turun Teman-teman Tergantung Trend Dan Fleksibilitas Dari market itu sendiri Dan 100 ribu USD Kalau dirupiakan Saat saya merekam video ini Kisaran 1,5 miliaran Kurang ya Kurang dikit Jadi Sekitar 14.800an Kalau Cruz USD Saat ini Jadi ya Hampir 1,5 miliar lah Dan Tahap awal Dulu saya impornya Itu banyak sekali Teman-teman Jadi Pertama kali impor itu Banyak ya Jadi modalnya itu Bisa dikatakan Lumayan Namun disini Karena memang sudah Kadung saya impor Saya bayar pajak Jadi Mau gak mau Harus saya Optimasi Dari AdSense Dan juga Dijual lagi ya Jadi Untuk Impornya Bisa dilihat Ini Visited Online store ya Teman-teman Ini untuk harganya 1,67 USD Ya lebih sedikit sih Dan ini sudah ratusan Yang saya Impor Ada yang 1,39 USD Ada yang 100 USD Ada yang 1,69 1,87 Jadi Variatif lah Untuk harganya 1,79 1,52 1,89 Dan ini ratusan Yang saya impor Teman-teman Jadi modalnya itu Lumayan ya Tapi semuanya sudah Sold out Jadi sudah Terjual Jadi bisa dikatakan Sudah Balik modal Untungnya berlipat-lipat Teman-teman Sebentar Nah Sampai sini Jadi ini ratusan Ya mungkin dibulatkan Di 200 unit ya Teman-teman Mari kita hitung Pakai kalkulator Tadi sudah saya hitung juga 200an unit Kalau rata-rata Dibuat 1,25 USD Maka modal yang saya keluarkan 1,25 Kalau dirupiahkan Kisaran Ya kurang lebihnya 370 370 juta Teman-teman Tapi Tadi bisa dilihat ya Keuntungannya Sudah Hampir 1,5 miliaran Nah itu dari Adsonnya doang Kalau dari unitnya Ini sudah sold out Biasanya saya ngambil Untung cuma 300 ribuan Kadang juga Cuma 100 ribuan Tapi khusus yang Pre-order itu Terkadang Cuma 50 ribuan Teman-teman Sehingga bisa dikatakan Modalnya Semuanya Balik Dan dapat keuntungan Jadi kalau di total Ya ini tadi 1,5 miliaran Ditambahkan Ini teman-teman Ya hampir 2 miliaran ya Dan itu Bener-bener butuh proses Di awal Jadi saya membangun Mulai dari 0 itu teman-teman Import awal Terus kena pajak banyak Akhirnya Akhirnya ya mau gak mau Saya harus bener-bener Melepasnya ke pasar Jadi ya setidaknya Dari sini Saya duplikasi caranya itu Untuk masuk ke Gearbest Kemudian Tomtop Kemudian Banggood Kemudian Online store lainnya Dan Banyak lagi Jadi Ini yang saya tunjukin Ke teman-teman Masih salah satunya Aja teman-teman Ada juga di Alibaba Jadi saya Menstruktur untuk Mendapatkan income Dari periklanan Sekaligus dari penjualannya juga Jadi totalnya Yang sudah Saya dapatkan Dari awal Itu sudah hampir 2 miliar teman-teman Dan mungkin Kedepannya akan saya Buat edukasi Soal jualan online Kayak gini teman-teman Yang jelas Kita bisa kerja dari rumah Menghasilkan miliaran Ya Senggaknya Kalau kita gak Memandang terlalu jauh Intinya Kita bisa Memiliki Kerjaan itu Cuma kerja Dari rumah aja teman-teman Tidak perlu keluar rumah Karena Kalau dulu mungkin kita butuh Ngelamar kerja di kantor Sekarang pun Ngelamar kerja Cuma Lewat laptop Di Upbook bisa Di Fiverr bisa Bidding ya Di Paypal Perhose juga bisa Di Flianser.com juga bisa Di Google.com juga bisa Jadi banyak banget peluangnya Teman-teman Kita jualan Kalau dulu Kita butuh ruko Kita sekarang Cuma bisa Apa namanya Menggunakan laptop kita Bahkan HP pun Bisa dipakai jualan Teman-teman Jadi banyak sekali peluangnya Bahkan saya sendiri Itu sampai Mengagedakan Menjadwalkan Untuk membangun Bisnis baru itu Sampai padat banget Teman-teman Jadi mungkin Kedepannya Kalau teman-teman Pengen belajar Bisa ditunggu Untuk edukasi Yang akan saya buat Ada yang gratis juga ya Tentunya Jadi kalau yang berbayar itu Khusus buat Teman-teman Yang tahu resiko aja Dalam berbisnis Jadi disitu Jadi disitu akan Lebih dalam juga Karena akan menggunakan Edge juga Kalau yang gratis Itu saya sangat Menekankan untuk Yang modal kecil Atau tanpa modal Teman-teman Jadi nanti akan Saya bagikan juga Jadi silahkan Ditunggu ya Untuk videonya Karena saya juga sibuk banget Menggarakan projek Projek macam-macam juga Dari freelance Kemudian projek yang Out of web Juga ada Dan lain sebagainya Jadi padat banget Tapi saya akan Sempatkan nanti Untuk membuat Video tutorialnya Di channel Handa Kops ini Mungkin segini dulu Teman-teman Untuk video kali ini Ini juga Saya lagi makan ya Ini barusan habis Tadi ada musik Jadi terjedah Untuk rekamannya Dan jangan lupa Tekan like Untuk video saya ini Dan subscribe channel Handa Kops Maaf apabila Banyak kekurangan Karena rekamannya pun Spontan ya Teman-teman Gak ada schedule Dan lain sebagainya Ini pun tempatnya rame Tapi saya cuat aja Oke lah Jangan lupa Tekan like Untuk video saya ini Dan subscribe channel Handa Kops Sehingga teman-teman Bisa mendapatkan Video-video baru Setiap kali saya Dan jangan lupa Lihat-lihat juga Video saya yang lain Di channel Handa Kops Barangkali ada Video tutorial Motivasi Dan panduan Cara memulai Bisnis online Yang belum teman-teman Menonton Sehingga teman-teman Bisa menontonnya Terlebih dahulu Dan mengambil manfaatnya Dan apabila ada jeleknya Dibuang aja Oke sekian Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya